Intro Tanah longsor yang semakin parah di ruas jalan-jalan kolodakaf Desa Dapi, Kejabatan Kieke, Bupatnya TTS, mengakibatkan arus transportasi lumpuh total sejak 1 Februari 2023 lalu. Kepala Desa Dapi, Yutum Nombalah kepada Pos Kupang pada Senin 6 Maret 2023 menyampaikan, ada 17 rumah yang terdampak longsor tersebut. Dirinya menjelaskan 5 kakak yang sudah dievakuasi tersebut sementara tinggal bersama tetangga dan keluarga. Terkait progres pengerjaan jalur alternatif, dia menarangkan, berdasarkan bantuan yang dilakukan pihaknya, progres pengerjaan jalur alternatif diperkirakan sudah mencapai 50 persen pengerjaan. Berdasarkan kondisi terakhir dikisahkan Kepala Desa Dapi, Yutum Nombalah masih ada masyarakat yang tetap menggunakan jalur tersebut, dan buden menghancurkan agar pengguna kendaraan untuk menggunakan jalur lain. Secara terpisah, Kepala Didas PUPR TTS, Martin Helles, CH Liu, pengerjaan jalan alternatif terus diupayakan. Namun akibat hujan yang terus mengguyur wilayah setempat, pihaknya terkendala dalam mempercepat progres pengerjaan. Dia menyebut pengerjaan yang ada sudah sekitar 70 persen. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!